Hehehe Oleh tim dari kesatria pengawan Solo Semoga keuntungan untuk James Gis Sampai jumpa lagi, kawan-kawan Menanggungan diri ini, maksudnya banyak Aku menikmati waktu di sini Dan Saya harap kalian, saya harap kalian keuntungan selanjutnya Yo, what's up school fans Welcome back to the vlog Sekarang ini gue sudah di airport menunggu flight gue menuju ke kota Solo Super excited to today Ini pertama kalinya gue ke kota Solo for this season Oh my god, I can't wait sih untuk lihat atmosfernya Nanti di Gors Ritex Apalagi hari ini juga big game antara Prawirah Harum Bandung Melawan Kesatria Pengawan Solo Ini bisa saja menentukan ranking untuk babak playoff Serta bisa saja menentukan Untuk MVP ini, apakah Brandon Francis Or Kentropalky, oh my god ini Bakal seruah sih matchupnya hari ini Belum lagi nanti juga ada pemain baru di KBS Yaitu Trevin Thibadu So, gue juga penasaran sih seberapa jago dan juga Seberapa cepet dia bisa fit in dengan KBS So, I cannot wait to get To the stadium later, so once again Just wanna say thank you so much kepada Everybody yang sudah menonton vlog hari ini Of course, big shout out kepada Dike Lesmana Yang sudah membantu gue untuk trip kali ini ke kota Solo Once again, hopefully you guys gonna enjoy the vlog Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment Please watch the whole vlog also guys Itu gak bakal ngebantu banget And once again, thank you guys for watching And enjoy the vlog We are in Solo Dan baru aja gue tadi nyobain tempat kopi baru Ini namanya Kopi Nachap Ini tadi rekomendasi sama salah satu member gue namanya Andreas Gue seneng banget sih Setiap keluar kota nyobain tempat kopi baru Jadi tadi gue juga order makanan sih Ada ham and cheese croissant Ada croissant sausage and cheese Dan juga of course, kopinya adalah Ice Americano Gue sih paling favorit tadi selain kopinya Adalah si ham and cheese Karena ada telurnya juga Itu lumayan kenyang lah Lumayan lah buat isi bensin dulu sebelum nanti ngeliput abis ini Tapi gue sangat rekomendasi banget sih Kalau kalian mau kesini tempatnya juga lumayan santai sih Gak terlalu crowded-crowded banget Jadi bisa menikmatilah kopinya Dan sekarang, kita sebentar lagi menuju ke God's Ritex Of course, you see it's Brony James Day Di hari ini udah di draft sama Los Angeles Lakers Dan akan main sama bapaknya Jadi kita hari ini harus pake jerseynya dia sih So kalau gitu guys, tanpa panjang lebar Kita langsung aja menuju ke God's Ritex sekarang ini This is pretty cool though Keren sih ini Sayang tapi pemain KBSnya pada nyampe Jadi gak bisa videoin deh Kalau gue nyampe 2 jam sebelum nih Hey, you got a Brony USC hat on? Go Lakers man I was gonna wear my Lakers hat today Can you just talk about the game today man? Oh man, it's a big game Just like every other game for me I gotta go out there and perform Help my teammates be the best they can be You know, we have a lot of tough games this year So for me it's just another game You got the Kyrie man Is that your favorite basketball shoes right now? Yeah, I've been holding on to these man Super comfortable bro Plus man, shout out the move insoles man I got my own insoles You got your own insoles, let me see Yes sir, Gameday Pros Get me right baby Okay Good luck today ha I appreciate you baby Look at him though You got the Lakers shorts Oh yeah Brony Brony day Brony day Brony day Alright, good luck guys Hey B, what up man What up bro How important is this game for you guys? Really? It's so loud But really important We gotta make sure we come out and handle business That protect our home court We'll use the team To put up money When it's cold Look at that All red All red All red So we will see debutnya gimana hari ini nih Walaam Trawira Tawiran Artinya jago sih Marvel Jastir Alam Ini ada pelangkap itu Abis ini OTV 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 Pemain favorit Siapa ya? KB 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 Hari ini gimana perasaannya Solo ada tim basket Asik kan sih Apalagi timnya juga bagus kan sekarang Mainnya juga bagus Terima kasih ya guys, enjoy the game Hai, namanya siapa? Rifat Lihat ke belakangnya doang KNVL terus tata tangan semua Udah hampir komplit tata tangannya Hapir komplit Yang baru Belum, sudah datang mau main ini Orang Solo? Bukan, seraget Kok bisa nge-fan sama KBS? Karena deket dari sini Sudah happy sekarang di Solo ada tim basket lagi Iya, happy 100% suka Ini jagoannya berarti General Barger Mbp Kendra apa Brandon? Kendra Enjoy game KANTON KANTON hari ini pemanasan ya Pake t-shirt Kobi Nah, mainnya kan keren nih KANTONnya hari ini nih KANTON 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 Dan pelled Selamat menikmati! 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 ini partner pick and rollnya nih gimana? sedih banget lah bro kayak ya James really good guy on and off the course dia tuh selalu ngasih tau gue, insider aja tentang gue segala macem kayaknya sering banget ya ngajarin pick and roll kayaknya ya, kalau gue liat di lapangan sering banget, sering banget bahkan ngasih banyak banget ngasih banyak insight tentang game masanya ya baiknya on and off the court on and off the court juga baik banget apa juga ngasih ngasih tau sehari banget, sehari banget ini sehari banget ini sehari banget untuk gue, itu sebab aku penggunaan 55 minit di locker room dengan dia sehari-hari, semoga ini bukan sehari-hari tapi untuk season ini biasa ya luar man wang luar luar mulai luar 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 dan masih helped us, dan playa his heart out. I mean, you got nothing but respect. That's why he is who he is. 13 years in the second best league in the world. Played for all the top Euroleague teams, Panantinaikos, Red Star. I mean, you can name them all. And, you know, that's why he's all honorable mention in the Euroleague decade players, best players in the decade. So, that's what James Giz is, and I'm always remembering him. You know, we got a good bond, and that's my big brother for life. So, it's very emotional, you know, going to the players. We're going to try to make the championship run for him. How much did you enjoy being in his presence? I loved it. I mean, he's a guy that made my life easy. You know, guarding guards, switching on bigs. I mean, to me, he's the best defensive big in the league. Not due respect to anybody else, but I get to see what he's doing on a daily basic. So, you know, he's the ultimate pro. You know, NBA draft pick for the Spurs. I mean, he can keep going on and on multiple championships. Victor Wemayama, teammate with Asbel, Tony Parker's league, friends Euroleague. I mean, you can, the resume of this guy, nobody in the league got the resume that he has. So, it's a pleasure and an honor to be able to play with him. Guys, as you guys know by now, pertandingannya hari ini harus ditunda karena ada masalah kayaknya dengan scoreboard-nya. But, it's okay. Walaupun kita di jauh-jauh ke Solo, kita masih harus bisa membuat konten dan juga upload konten, guys. Gak boleh, enggak. Jadi, juga under set, set things that this is the last game untuk James Gist. Jadi, inilah pertanyaan perkisahan untuk dia. Yeah, damn. And probably one of the most decorated players yang pernah bermain di IBL. Super nice, guys. Selalu mau di interview. Selalu juga kasih jawaban yang bagus-bagus. Just a true professional sih untuk James Gist. Gua hoki banget. Kita semua hoki banget bisa nonton dia bermain di IBL. You know, just being in his presence is a blessing. Pemain, salah satu pemain yang paling sukses lah di basket menurut gue. Jadi, hopefully anak-anak Prawira. Wah, tadi banyak yang nangis juga sih pas lagi perpisahan. Jadi, semoga anak-anak Prawira juga belajar banyak lah dari James Gist. Dan juga nanti bisa di-apply saat lagi IBL Playoff. But, yeah, man. Good luck untuk James Gist. Thank you so much for being so nice, always. Thank you so much for your time, as always. You know, being interviewed every time I see you. So, I really appreciate you, James. And, untuk yang nanyain, pertanyaan ini gue belum tahu kapan dilanjutkan. Tapi katanya ini ditunda jadi akan dilanjutkan lagi. Which is, I don't know when. Karena kita tahu Prawira jadwalnya 2 minggu ke depan itu lumayan, eh, ini sih sibuk. Dan juga berbeda-beda kota. Jadi, nanti gue ada update. Gue akan update kalian semua. So, for now, time to go home. Can I go back to Jakarta tomorrow. Kita akan menempat IBL lagi next week. Di Satria Muda. So, once again, thank you guys for watching. Hopefully you guys still enjoy the vlog hari ini, walaupun agak pendek. But, it is what it is. And, thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out, everybody. I will see you guys next week.